Baik Elisa, memang benar sekali bahwa baru-baru ini ada Siklon Dahlia yang baru saja melewati wilayah dekat Indonesia. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa karakteristik dan juga perbedaan antara Siklon Dahlia ini dengan Siklon Cempaka yang sebelumnya juga sempat ada. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Ramlan selaku Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya Pak, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa karakteristik dari Siklon Tropis Dahlia ini dan apa sebenarnya dampak yang diberikan dengan adanya Siklon ini Pak? Sebenarnya Siklon Tropis Dahlia itu awalnya tumbuh dengan sama dengan Tropical Siklon yang Cempaka, namun Cempaka lebih dulu tumbuh, lebih menguat dan akhirnya melemah. Namun Cempaka ini dampaknya kepada wilayah Indonesia lebih besar karena lebih dekat dengan wilayah daratan dari Pulau Jawa itu sendiri. Namun kita kemarin tumbuh lagi Tropical Siklon Dahlia di selatan Jawa atau di sekitar selatannya Bungkulu, ini Dahlia ini sebenarnya lebih besar kekuatannya daripada Cempaka. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh dengan daratan sehingga dampaknya lebih berkurang daripada Dahlia, dari Cempaka. Baik, nah untuk wilayah-wilayah mana saja Pak yang sekiranya dilewati oleh Siklon dari Cempaka ini dan apa sebenarnya efek yang nantinya bisa diberikan di sekitar wilayah tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, seperti kita lihat di monitor ini adalah ada track atau perkembangan dari pergerakan dari Siklon Dahlia. Kita lihat sendiri pada saat dia mulai tumbuh di selatan Bungkulu, kemudian bergerak ke wilayah timur, kemudian sekarang menuju ke wilayah selatan Jawa. Nah, artinya di wilayah-wilayah misalnya Lampung, kemudian Banten, Jawa Barat, kemudian DKI, dan sebagian di Jawa Tengah, itu juga terdampak oleh Siklon Dahlia. Artinya yang utama terdampak dari Siklon ini adalah angin kencang, kemudian hujan lebat, dan akibat angin kencang adalah gelombang laut. Nah, artinya beberapa wilayah masih terdampak oleh angin kencang dan gelombang laut yang tinggi. Di prediksi ini kan akan lebih panjang Pak, masa dari Siklon Tropis Dahlia ini dibandingkan dengan Siklon Cempakanan, diperkirakan oleh BMKG sampai kapan ini akan melewati atau berada di sekitar wilayah Indonesia Pak? Ya, seperti pemirsa lihat di monitor, pergerakannya semakin ke selatan, artinya semakin jauh dari wilayah Indonesia, sehingga di wilayah misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, tentu berdampaknya akan berkurang. Namun, karena sebelumnya sudah terjadi misalnya longsor banjir di wilayah Jawa, tentu ini juga dapat juga berakibat atau berdampak kepada wilayah yang sudah terjadi. Nah, kita lihat saat ini, misalnya ini adalah posisi saat ini di mana wilayah-wilayah di Pulau Jawa masih ditumbuhi oleh awan-awan yang berpotensi hujan lebat, di mana berwarna-warna kuning sampai warna merah, itu adalah potensi-potensi hujan yang cukup tinggi. Terima kasih Bapak atas informasinya.